Halo selamat pagi, siang surat atau malam ya ketika kalian menonton video ini Di video kali ini saya di Suzuki SMG Gadang di Kota Malang ya Akan membahas motor yang sempat kalian pernah request Karena kemarin kan dulu saya membahas kompetitornya ya Yaitu Suanik 150 Sesuai thumbnail ya itu Suzuki Satria F150 Sampai jumpa Jadi ini adalah motor kelas ayam jagonya Suzuki ya Yang mana dulu sempat jadi senjata utama Suzuki Dalam penjualan motor ini kan dulu sangat laris ya Terutama di tahun 2010an kalau nggak salah Nah jadi di generasi terbaru dia modelnya seperti ini Masih dengan garis esen yang khas ayam jago Tapi dengan fitur-fitur yang lebih modern Jadi kita lihat dari desainnya dulu ya Untuk desainnya sih Yes masih sesuai dengan tema motor ini Tema ayam jago Jadi dia bener-bener motor yang kecil Compact dan cocoklah untuk kalian yang misalkan baru belajar Dari motor metik atau semi otomatis ke motor manual Karena secara dimensi juga dia kecil ya seperti ini Nah untuk warnanya sendiri ini kebetulan ada satu unit aja disini Karena yang warna lain-lain itu kemarin udah dikirim ke konsumen ya Nah ini ada perpaduan warna hitam dan juga warna putih Tapi putihnya ini bukan putih yang putih bersih gitu ya Tapi lebih ke putih tulang sih Tau kan Mas Ucaip Dan disini liverynya kita lihat Ini cukup ramai Dari depan Ini ada tulisan Hyper Underbone Lalu ada strippingnya juga ya Warna cerah seperti itu Sampingnya ada tulisan Suzuki Ini banyak banget ya tulisannya Ada DOHC 4 valve Lalu Suzuki Advanced Twin Spark Frame Lalu ada tulisan Satria F150 Yang mana ini phone-nya khas banget Satria ya Ini ada tulisan 6 speed Karena dia transmisinya 6 percepatan Yang belakang sini ada tulisan Liquid Cool Karena dia berpending cairan Lalu ada tulisan besar F150 Begitu juga kalau kita lihat di bagian samping kirinya seperti ini Kita lihat untuk bagian desain depannya dulu ya Nah untuk bagian depannya ini full dia body untuk lampu saja Enggak ada body dashi atau semacamnya Seperti ini Dia pakai warna hitam glossy Kemudian di atasnya ini ada cover untuk info panel Warnanya hitam doff Kalau ini hitam glossy Lalu disini ada lambangnya Suzuki Ini model timbul jadi bukan stiker Dan untuk lampunya Dia sudah LED ya Untuk bagian lampu DRL Kemudian lampu dekat dan lampu jauhnya Itu sudah LED Namun untuk lampu C-nya Dia masih pakai polam Oh iya disini ada tulisan lagi Detil ya Fuel Injection atau FI Ini juga model timbul Atau bisa disebutkan ini stiker resin lah kalau gak salah ya Karena dia gak stiker yang datar gitu tapi ada tonjolannya Jadi seperti ini Kemudian di bawahnya ini ada peletakan untuk plat nomor Lalu untuk bagian spotboard Dia pakai warna hitam glossy Dimensinya juga cukup kecil ya Tapi dia cukup panjang sampai ke bawah sini Jadi dia cukup melindungi untuk cipratan kotoran ke bagian mesin ya Untuk bodi sampingnya bisa kalian lihat Lihat tadi Dia dari atas ke bawah ya Sampai ke outer covernya seperti itu Untuk basis warnanya dia pakai hitam glossy Lalu ada stripping-stripping yang saya bilang tadi ya Selain stiker itu ada stripping warna putih Yang mana dia ter-degradasi menjadi warna buah buah juga Lalu untuk bagian sini Dia hanya cover biasa ya Pakai warna hitam tekstur seperti ini Lalu untuk belakangnya dia pakai warna putih Yang saya bilang tadi Putihnya putih tulang Kemudian untuk bagian behelnya Nah seperti ini ya Dia bentuknya juga kecil sesuai dengan bodinya Tapi secara bentuk cukup oke Karena ada semacam tanduk-tanduknya seperti ini ya Nah untuk belakangnya seperti ini Untuk lampu Nah ini Untuk lampunya dia masih pakai bolam ya Baik itu lampu belakang, lampu rem, dan lampu sein Tapi masih ada ciri khasnya Satria F yang lama ya Karena di bagian sini dia lampunya cenderung lebih oval atau membulan Dan untuk spadbonnya seperti ini Dia spadbonnya juga kurus tapi panjang ya Nah ini Di sini ada lampu plat nomor Dan di sini ada peletangan plat nomornya Nah di sini kan nggak kelihatan ya Di mana sih reflektornya Ternyata dia ikut di sini Nah itu Jadi misal pada malam hari ya Kita nggak tahu tiba-tiba lampu belakangnya itu mati Nah itu bisa jadi alternatif ketika ada mobil di belakang kita Atau kendaraan di belakang kita Jadi seperti itu Kemudian kita lihat untuk bagian jognya Nah jognya ini dia kurus ya Kecil dan kurus Namun dia cukup panjang Dengan penggunaan busa yang nggak terlalu tebal Tapi kalau saya tekan-tekan seperti ini Teksturnya cukup empuk Lalu untuk kulitnya dia pakai kulit yang kasar Dan untuk kemiringannya ya Dari jarak pengendara ke pengenumpang Ini cukup nungging Tapi yang nggak terlalu nungging Karena di bagian sini Dia dibuat sedikit lebih datar dan sedikit berunda Ini kalau anak-anak yang nakal ya Terutama zaman saya dulu itu kan Pasti dibuat lebih Apa ya Lebih landai gitu loh Mungkin untuk modus mungkin ya Tapi kalau ini nggak sih Masih sedikit tertahan Jadi masih ada Bidang datarnya lah Nggak terlalu melorot gitu Nah di sini kita lihat ada tempat kunci Untuk membuka jog Ini sayang kuncinya nggak ada ya Jadi kita nggak bisa membuka jognya Lalu untuk bagian ini Nah ini ya Untuk bagian area apa ya Bodi Bodi di belakang stang deh Saya bingung mau membahas seperti apa Penamaannya juga bingung ya Kalau kalian tahu bisa komen di bawah deh Nah ini di sini kita lihat Ini ada bodi warna hitam blosi Lalu ada tulisan peringatan Di sini ada logonya Suzuki Dan untuk bagian kopinya seperti ini Untuk stang dia pakai stang grip on Atau jepit ya Tapi dia apriuk Dan dia dibuat lebih naik seperti ini Ini khasnya motor-motor yang jago sih Untuk bagian tombol-tombol Untuk yang sebelah kanan Dia hanya tombol shutter seperti ini Untuk yang sebelah kiri Dia ada lampu dekat Lampu jauh Sein dan juga klakson Untuk bentuk hand gripnya Dia seperti ini ya Bentuknya Unik sih Karena dia garis-garisnya itu Lebih banyak Lebih berkarakter gitu Nah ini Lalu untuk bagian spion Nah ini juga yang saya temui di Tadi ya Suzuki V-Strom SX250 Jadi yang saya suka adalah Di bagian kacanya Itu semakin ke samping Semakin melebar Jadi untuk melihat ke belakang Itu lebih lega Lebih enak gitu Dan untuk tangkainya sendiri Ini menurut saya Sedikit Terlalu panjang Karena motor ini kan juga Dimensinya kecil ya Kalau untuk V-Strom Masih oke Tapi untuk Satria F ini Kurang pendek Tapi untuk masalah spion kan Ya gampang lah Tinggal diganti aja Dan kalau kita bandingkan dengan Spionnya Satria F yang Masih karburator ya Itu kan jauh lebih panjang Dan kacanya juga jauh lebih kecil sih Kalau menurut saya Kalau kalian belum tahu Bentuknya seperti gambar berikut ini Nah itu Kemudian Untuk bagian Kunci Dia pakai kunci Seperti ini Konvensional Dengan dilengkapi Penutup magnet Dan yang unik Di sini adalah Untuk bagian penutupnya ya Ini dia pakai Tuas seperti ini Untuk menutupnya Dan untuk membukanya Dia kan biasanya pakai Anak kunci magnet gitu ya Diputar Kalau ini enggak Anak kuncinya Tinggal ditar seperti ini Lalu ditekan aja Jadi gak perlu diputar Itu lebih enak sih Lebih mudah Untuk pengoperasiannya Jadi menutupnya tinggal Tutup seperti ini Dengan tuas Untuk membukanya Tinggal tekan Pakai anak kunci magnet Lalu untuk Info panelnya ya Seperti ini Nah sayang ini Karena akinya Tidak terpasang Karena ini Udi display Jadi kita bisa lihat Seperti ini aja Dan kalau kalian Ingin lihat ya Bagaimana sih Tampilan Kalau misalkan Di aposisi hidup Nah Kalian bisa lihat Gambar berikut ini Dan disini ada Dua tombol Select dan adjust Untuk Menyetting Jump dan juga Odometernya Disini ada Shift like Tulisannya RPM kan Yang mana ini berfungsi Ketika kita mau Perfect shift Nah ini kan bisa jadi Indikatornya juga Oke kita bahas untuk Kaki-akinya Nah kita bahas untuk Spesifikasi dimensinya ya Motor ini punya dimensi Panjang 1960mm Lebar 675mm Dan tinggi 980mm Untuk jarak sumber roda Dia 1280mm Jarak terendah ke tanah 150mm Jadi dia gak terlalu Rendah banget sih Sebenernya Tapi ya cukup hati-hati ya Misalkan kalian Melewati polisi tidur Yang kadang itu Desainnya Kebangetan banget gitu Yang di kampung-kampung kan Dan untuk tinggi jognya Dia 765mm Cukup rendah sih sebenernya Tapi serendah apa Nanti saya akan bahas Di video ergonomi Untuk beratnya sendiri Jadi dia 109kg Jadi cukup ringan lah Untuk sebuah motor 150cc terutama Nah untuk Kapasitas tanginya Dia 4 liter Penempatannya ada di Bawah jog Dan mohon maaf ya Saya gak bisa Muka bagian situ Dan ini gak ada bakasi ya Saya jamin gak ada bakasinya Karena ada pun juga Mungkin hanya untuk Toolkit saja sih Oke untuk rangkanya sendiri Dia pakai Rangka Underbone Makanya disini Dilihat kan Ini ada tulisan Hyper Underbone Kalau saya lihat Di beberapa blok Itu ada yang menamakan Backbone sih Tapi kebanyakan Rata-rata Menyebutnya Underbone ya Ya kalau kalian tahu Apa sih Perbedaannya Kalian bisa tulis Kolom komentar di bawah Oke kita ke bagian Kaki-kaki Pertama dari suspensi Yang depan Dia pakai teleskopik Seperti ini Dan dia bentuknya cukup kecil ya Karena menyesuaikan juga Dengan Desain motor ini Lalu untuk ban Nah ban nya seperti ini Dia pakai ban on road ya Dengan motifnya itu Yang cukup keren Seperti ini Dan untuk Merk ban yang dipakai Dia pakai IRC Tipenya NR93 Ukurannya 70x90 Ring 17 Lalu untuk remnya Seperti ini Dia pakai rem cakram Dengan model bergelombang ya Dan ini diameternya cukup lebar Sangat lebar bahkan Dengan diapit Kaliber 2 piston Nah seperti itu Untuk velgnya sendiri Dia pakai model Palang Y Miring ya Dengan 5 palang Diameternya 17 inch Dengan lebar 1,6 inch Dan karena warna ini Ini gak tahu ya Warnanya warna apa Untuk website resminya Untuk penggunaan Warna velgnya ini cukup keren Dia pakai warna Seperti warna timah gitu ya Bukan emas sih Tapi lebih ke warna timah Atau tembaka Lanjut ke kaki-kaki belakang Nah untuk kaki-kaki belakangnya Seperti ini ya Pertama dari lengan ayun Dia pakai model Busi kotak biasa Seperti ini Lalu untuk remnya Dia pakai cakram Model bergelombang Diapit dengan kaliper Satu piston Dari Tokicho Lalu untuk bahannya Seperti ini Bisa kalian lihat Secara bentuk Atau motifnya sama ya Dengan depan Karena pakai tipe yang sama Untuk ukurannya 80 x 90 ring 17 Lalu untuk velg Sama dengan depan Secara desain Dan secara diameter Untuk lebarnya Sedikit lebih lebar Dengan lebar 1,85 inch Untuk suspensi Yang belakang ya Saya akan pindah Nah disini ya Suspensinya model tunggal Dan dia ini Kalau saya lihat Fix ya Tidak ada penyetelan Untuk beban Ayunan ataupun kompresi Dan dia juga tidak dilengkapi Dengan link ya Jadi dia langsung menempel Ke lengan ayun Tanpa ada sambungan Tambahan lagi Kemudian untuk bagian Cover rantai seperti ini ya Dia cukup minimalis Kecil Nah disini Tidak ada agernya ya Tapi dia dilengkapi Dengan Penghalang seperti ini Kelihatan tidak ya Nah ini Jadi dia ikut Ke bagian Kolong ini ya Dan ini lentur banget Jadi dia berfungsi Untuk melindungi Suspensi Dari kotoran Atau cipratan kotoran Dari ban belakang ini Lalu kita lihat Untuk bagian Pijakan kaki ya Nah untuk pengendara Seperti ini Dia pakai model jagung Bergerigi Dan tidak dilengkapi Dengan karet Untuk tuas persenelingnya Dia ada dua Pijakan Jadi dia bisa untuk Mencongkel Dan juga bisa untuk Memijak Nah untuk Gustap penumpang Seperti ini Dia juga sama Dengan yang depan Model jagung Bergerigi Dan untuk tangkainya Dia cukup pendek ya Karena dia sangat dekat Dengan rangkanya Dan kalau kita lihat Rangkanya ini Model pipa kotak ya Bukan pipa bulat Oke kita tutup Kemudian disini ada Dua standar Untuk standar samping Dan juga standar tengah Oke kita bahas Untuk mesinnya ya Sebelum itu kita lihat Untuk bagian spotboardnya Ternyata disini ada detail lagi ya Semacam tambahan Jadi ini berfungsi Untuk menahan cipratan Kotoran dari ban ke atas ya Karena ini kan Dia desainnya cukup kurus Oke sekarang kita bahas Untuk bagian mesinnya ya Nah untuk mesinnya seperti ini Dia punya basis yang sama Dengan GSX-R150 Dan GSX-S150 ya Serta GSX-Bandit 150 Dia punya kapasitas 147,3 cc Duhac 4K itu berpeningin cairan Dengan rasio kompresi 11,5 x 1 Jadi bahan bakar yang pas Untuk motornya adalah Octane 95 Untuk tenaganya Dia 18,5 PS Di 10.000 RPM Dan torsi 13,8 Nm Di 8.500 RPM Untuk Standar emisinya ya Dia sudah Euro 3 Lalu untuk fiturnya Dia ada One Push Stutter Yang mana ketika kita Tekan tombol starternya ini Kita gak perlu Tekan lebih lama ya Cukup 1 kali tekan Mesin akan otomatis hidup Kemudian untuk transmisinya Dia 6 percepatan Lalu untuk diameter kali langkah Dia 62 x 48,8 mm Jadi dia karakternya 4-4 Yang membuat Motor ini karakternya Lebih kuat Dari putaran tengah ke atas Dan disini kita lihat Masih dilengkapin dengan Stutter kaki ya Dan dia karena Berpeningin cairan Jadi dia Untuk radiatornya besar banget Jadi beda dengan Satria F yang masih Karburator dulu ya Dia kan pakai Peningin udara Dibantu dengan Peningin oli Lalu untuk Di bagian ini Kapasitas olinya Dia cukup besar ya ternyata 1,3 liter Jadi kalau kita Misalkan mau ganti oli Otomatis beli 2 liter ya Jadi kalau kita Misalkan ingin Mengganti oli ya Pertama kali beli Itu pasti harus 2 liter Tapi sisanya Bisa disimpan Untuk pergantian selanjutnya Jadi Kita hanya Tinggal beli 1 liter lagi Dan untuk Varian warna ya Sesuai website resminya Dia ada 4 Varian warna Yang mana saya akan Tampilkan ya Clip-clip yang berikut ini Yang pertama ada Titan Black Pearl Black Ivory Lalu ada Titan Black Lalu ada Matte Matte Stellar Blue Dan juga ada Solarize Silver Matte Triton Blue Wah penyebutan warnanya Itu benar-benar Susah ya Untuk dibaca Dan untuk harganya Untuk Android Jakarta Dia 28.600.000 Untuk Android Jawa Timur Dia 31.360.000 Jadi menurut kalian Bagaimana sih Pendapat kalian Untuk motor ini Ya komen di bawah ya Jadi sekian dulu Untuk video review Suzuki Satria F150 2024 Kalau kalian suka Dengan video ini Jangan lupa di like Apabila ada pertanyaan Kritik atau saran Silahkan komen di bawah Share juga Ke sosial media kalian Apabila video ini berfaat Jangan lupa subscribe Untuk mengikuti video terbaru dari saya Nyalkan juga tombol loncengnya Untuk menangkan kontotifikasi Video terbaru dari saya Follow juga Instagram Dan TikTok saya di AtmosoPB Terima kasih telah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya